Pada hari ini, Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022, Kementerian Pertahanan Rusia merilis video memamerkan rudal hipersonik Kinzhal. Kekuatan yang paling menakutkan dari rudal hipersonik Kinzhal adalah kemampuannya membawa hulu ledak nuklir. Video ini sekaligus mempertegas ancaman dari juru bicara Kremlin. Jurubicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan dalam sebuah wawancara hari Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2022, bahwa Rusia hanya akan menggunakan senjata nuklir, jika keberadaannya terancam. Komentar Peskov muncul saat ditanya CNN, apakah Presiden Vladimir Putin tidak akan menggunakan nuklir dalam perang di Ukraina. Bulan lalu, Presiden Rusia, Valdimir Putin telah memerintahkan pasukan nuklir Rusia untuk waspada. Berkaitan dengan perintah tersebut, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada tanggal 28 Februari tahun 2022, bahwa pasukan rudal nuklir dan armada utara serta pasifik telah ditempatkan di tugas tempur yang ditingkatkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!